As-salamu alaikum Assalamualaikum Sahabat Tani Indonesia Jumpa lagi dengan saya di channel Sahabat Tani PC Baiklah teman-teman kali ini saya berada di lahan pepaya punya teman saya itu beliau orangnya itu namanya Mas Harsin pepaya sangat lewat sekali ya sahabatnya bisa dilihat tuh ini jarak antar tanaman 3 meter cuman kalau antar bedengan karena ini dulu bekas lahan cabai palawija maka setiap beda yang dia tanam teman-teman jaraknya 3 meter tapi zigzag rapet sih cuman Alhamdulillah buahnya sangat wow Tuh terlihat kan sangat-sangat lewat sekali cuman ini sudah petik berapa kali Mas sudah petik 7 kali berapa batang ini Mas 300 batang sudah dapat berapa ton berapa ton Mas sudah dapat 4 ton dia baru petik 7 kali itu kalau itu teman yang mau tanam juga cuman dia disini mengalami kendala seperti pada umumnya petani kates itu bahaya yaitu penyakit kuning ini sudah mulai terkena penyakit kuning Mas 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 Harsin ada obatnya Mas untuk penyakit kuning ini Mas enggak sih cuman pakai bungi aja cuman pakai bungi cuman sembuh enggak Mas mengurangi aja sih mengurangi cuman katanya kalau sudah terkena itu enggak bisa sembuh Mas ya bener Mas bener jadi sahabatani eh apa namanya ya penyakit kuning ini penyakit yang paling berbahaya untuk tanaman pepaya lihat seperti ini ini sudah terkena pucuknya lihat tuh pucuknya sudah kuning yang paling terkena para petani pepaya itu ini penyakit eh kuning-kuning ini lihat tuh buahnya sudah troto-troto sudah bercak-bercak pada mas sangat lebat sahabatannya ya tuh sudah terkena penyakit kuning banyak tapi masih tetap dipetik karena katanya walaupun seperti ini di sini masih ada yang nampung dan harga pun standar untuk harga umum ya saat ini harga-harga piromasi ini Mas kemarin diambil dua setengah ini termasuk yang bulat-bulat juga diambil Mas tuh jadi sahabat yang untuk di sini yang bulat itu tetap laku dan harga sama Mas harga sama ya jadi yang bulat ataupun yang panjang harganya tetap sama dua setengah bahkan yang sudah bercak-bercak tetap laku Mas yang sudah terkena becak pun masih diambil sahabatannya yang seperti ini nih nih ini masih laku kalau disini dirut jadi tidak ada PSPS-nya di laca-pesa kecil semuanya root jadi main timpangan pokoknya masih berbentuk pepaya diambil ya Mas ya masih berbentuk pepaya penting enggak terlalu bengkong parah lah gitu tapi kalau sudah bengkong ya susah jualnya juga tuh nah seperti ini sahabatannya ini kan bentuk buahnya bulat tapi masih laku dan harga pun sama lihat sudah bulat bercak atasnya juga kuning juga tapi masih tetap laku untuk daerah sini sudah parah kalau untuk penyakit kuning yang kecil pun juga begitu lihat ini sudah terkena penyakit kuning yang baru tanam juga sudah ini yang seumuman dengan punya saya sahabatannya ya kita dulu tanamnya bareng yang ini sama usianya kalau yang ini sekitaran 4 bulan teman sudah terkena kuning juga bahkan kasihan sih sudah nunggunya lama sudah waktunya panen terkena kuning untung bakulnya masih mau menerima lihat tuh sudah rata kuningnya sahabatan itu kalau sudah seperti ini sih katanya fatal tidak bisa diobati ya sahabatannya ya kalau sudah terkena kuning fatal tidak bisa diobati sangat lebat sahabatannya tuh buahnya super super mas arsin mas arsin bentar kita tanya bentar mas ya ini rata-rata ada berapa kilo berapa kilo satu buah mas ada yang dua kilo setengah paling gede ada yang dua kilo setengah paling besar masih dua sekilu mas ya paling besar dia dua sekilu setengah ini bibit turunan atau beli turunan turunan sahabatannya lokal ya maksudnya dia dulu tetanggan ada yang tanam pepaya California berapa batang gitu dimana dia minta kemudian dijadikan bibit dan ini hasilnya kalau buah sangat lebat bisa dilihat itu bos-bos sayurnya itu satu tuh beliau Mas Supri ini bos Palawija gimana Mas perasanya kalau sudah terkena penyakit kuning seperti ini biasa saja sahabatannya dia lihat selalu tersenyum dalam bentuk apapun itulah beliau jangan panik santai walaupun kuning bercakap ini masih laku Mas yo nah ini masih laku kalau yang khawatir itu kalau sudah terkena penyakit kuning terus pedagangnya tipe pengepulnya tidak mau mengambil ya itu yang bikin mumet mau dikemanakan kasihkan tetangga sudah semua yuk kita lihat lihat lagi yuk bahkan tanaman dia juga yang kecil ya sahabatannya yang di sana itu kan ada itu yang masih kecil sana juga itu tuh ada tuh itu juga sudah terkena kuning mungkin sudah lumayan parah penyakit kuning baiklah sahabatannya demikian video kali ini semoga semua sahabatannya diberikan kesehatan dasmani dan juga rohani dan juga diberikan rezeki yang berkah juga tentunya barokah terima kasih wassalamualaikum salam tani Indonesia sukses terima kasih